Halo semua, gue Yozora Kayak yang temen-temen lihat di judul Harus kasih ema build akurasi sampai 100 poin Kenapa akurasi 100 poin? Karena gini Kalau kita ngecek talentnya ya skill 4 nya Yang precision shoot Disini dibilang Kalau akurasi ema mencapai 100 poin Minibomnya, skill minibomnya yang kedua nih Meningkat 15% damage Jadi damagenya meningkat 15% damage Dapet bonus lah ya bonus 15% damage Terus yang jadi pertanyaan itu Worth gak sih buat build 100 poin akurasi? Karena gini Buat dapetin 100 poin akurasi itu kan gak gampang ya Pasti ada status yang perlu kita korbanin Nah, daripada penasaran Hari ini gue mau ngetes apakah efek talentnya worth untuk dikejar apa enggak akurasinya Sebelum kita ngetes ya Sebelum kita ngetes ya Gue mau tunjukin dulu equip set yang biasa gue pake di ema gue ya Disini Seperti yang kalian liat nih ya Disini gue pake set gluttony sama set hero ya Set gluttony dan set hero Nah ini semuanya attack 50% ya Tapi Kalian liat nih disini Akurasinya ini gak ada ya Cuma 23 Kalau kalian liat disini Totalnya 38 Karena 15 nya ini dapet dari talent ya kan Dari talent yang ini 15 Jadi totalnya cuma 38 Kenapa gue akurasi yang biasa gue pake cuma sedikit Karena gue Sejauh ini ya Gue merasa Gak Gak worth it buat dikejar gitu akurasinya Tapi Selama ini gue belum pernah tes Worth it apa enggak Jadi hari ini gue pengen Nyoba Buat Ngejar 100 akurasi point ini Nah Untuk ngejar 100 akurasi ini Sebenernya Gue kepikiran 2 cara sih ya Yang pertama Ini cara yang simple Gue ganti helm Helm ini dengan Akurasi Jadi kayak gini misalkan Nah Gue ganti helm ini dengan akurasi Tapi kalo pake cara ini Otomatis kan Gue ngebuang 50% attack nih Dari helm ini Jujur aja Gue kalo pake begini Gue merasa Apa ya Kurang Merasa ruginya Gede lah ya Karena 50% attack kan lumayan ya Sayang gitu Sayang aja jadinya Nah akhirnya gue mikir lagi nih Gimana ya caranya Biar gue dapet 100 akurasi Gak perlu 100 sih ya 85 Karena kan 15 nya udah dari talent nih Jadi gue mikir Gimana caranya dapet 85 akurasi Tanpa harus korbanin Attack yang lumayan gede Ya kan Nah akhirnya Gue nemu Cara yang kedua Ini cara kayak gini Jadi gue Set glutoni gue nih Gue cari yang akurasi semua Kebetulan Gak semua sih ya Tapi banyakan yang Akurasi Terus gue Utakatik sedikit Set nya Jadi set Hero ini Gue ganti Dengan set Hawkeye Yang ngasih bonus 40 akurasi Jadi totalnya kayak gini Gue ganti dulu Bentar ya Nah jadi kayak gini nih guys Jadi dengan equip ini Gue dapet 87 akurasi Jadi totalnya sama talent Gue dapet jadi 102 Akurasi Nah ini Dengan settingan kayak gini Gue jadi gak Gitu 5 akurasi Nah ini Ini gue Gue tampilin Di sini Di atas ya Perbandingan Equipnya Jadi set Set equip kayak gini Sama equip yang tadi Yang pake hero set Perbandingan attacknya Dan akurasinya Nah Terus Buat Ngetes ini Rencananya Gue bakal nyerang Chinsharo level 15 Tujuannya Biar gak kena serang balik ya guys Jadi bisa Bisa fokus sama Damagenya aja Terus gue bakal ngetes Di Chinsharo Masing-masing Dua kali Dan dua set yang berbeda ya Yang pertama Pake set hero Terus yang kedua Pake set Hawkeye ini Yang akurasinya Tembus 100 Di Tesnya nanti Juga gue Gak pake commander Gue gak pake prototype Terus Kalo kalian Pengen Tau emanya ya Ini ema gue Ini mortalnya Masih 0 ya Talentnya Lengkap semua Level 190 X weaponnya Level 30 Ya temen-temen Liat disini sendiri Nah Oke itu Tadi informasi awal Udah gue bagiin Sekarang Kita langsung masuk aja Ke tesnya Oke guys Oke guys Ini tes pertama ya Tes pertama ini Gue pake set Glutoni Sama hero Gue tampilnya Statnya disini ya Ini gue bakal nyerang Si Chinsharo ini Dua kali Biar kita liat DPSnya Sama total damage Terus Ini mungkin Mungkin gue Hajar Sampai Kepompongnya Meldak aja Kali ya Biar Yang penting kan Kita udah dapet DPSnya Sama Damage Mini bombnya Jadi kita fokus Kesitu aja guys Oke Langsung Gue mulai ya Disini autonya Gue matiin lah ya Gue spam Spam aja Disini damage nya Kelihatan gak tuh guys Sekarang gue skill ya Oke itu Tadi nih ya Ini Nanti gue Screenshot Gue bisa munculin lagi Ini Lihat dulu ya guys ya Oke Sekarang kita Masuk ke tes kedua ya Oke guys Tadi saya Tes pertama ya Udah kita coba Sekarang ini tes kedua Masih pake equip yang sama Kita bakal coba lagi ya Sampai Kepompongnya ini Meldak Ini speednya Bakal gue lambatin Jadi satu aja ya Biar keliatan damage nya Ini pukulannya tuh Lihatnya Yang tengah aja ya guys Satu tiga empat Dua Damage bom nya Ini set Blue Tony dan Hero Mati guys Ublong nempet nolduk It's okay Gak apa-apa Yang penting kan kita Udah lihat DPS nya ya Sama damage Mini bom nya Oke teman-teman Tadi Tes dengan Blue Tony Hero Udah kita lakuin Dua kali ya Sekarang Ini udah gue ganti Equipnya jadi Blue Tony dan Hawkeye Start sama Equipnya gue tampilin Disini Biar teman-teman Bisa lihat Sini kita bakal Sama ya Kita tes DPS sama Damage Dari Mini bom nya Langsung aja Kita mulai Gak keliatan lagi Gak apa-apa Nanti Nanti gue Screenshotin Di belakang Oke guys Itu tadi Tes pertama Sekarang Kita masuk Tes kedua Oke ini Tes kedua Dari Equip set Yang kedua Set Hawkeye Kita langsung Kita gas Guys Damage Bom nya 139 Kalau liat Damage Pukulan Biasa Si Normal Atriknya Si Kalah Lebih Ntar Kita Kita Ulas Belakangan Guys Lebih Jelas Oke Nah Out Ya Gak apa-apa Setelah tadi Kita tes Guys Ini Gue Mau tunjukin Sedikit Perbandingan Antara Dua set Tadi Hasilnya Ini Yang pertama Tadi Set Glutoni Hero Atk 28,9 Akurasinya 38 Kalian Bisa Lihat Disini Dia Paling Atas Terus Yang Kedua Ini Ada Glutoni Hawkeye Atk 26 Akurasinya 102 Nah Disini Gue Mau Bandingin Satu Per Satu Ya Guys Set Glutoni Hero Dulu Disini Kita Lihat Normal Atk Nya Normal Atk Nya Kalau Kita Lihat Disini Range Damagenya Itu Dari 17 K Sampai 24 K Kalau Kita Lihat Glutoni Hawkeye Range Damage Normal Atk Nya Itu Dari 16 K Sampai 22 K Kalau Kita Bandingin Normal Atk Nya Ini Lebih Tinggian Glutoni Dan Hero Karena Emang Atk Nya Lebih Tinggi 28,9 K Lebih Tinggi Sekitar 2,9 K Terus Ini Kalau Kita Bandingin Lagi Mini Bomb Nya Mini Bomb Ini Kan Yang Ke Boosted Dari Akurasi Karena Akurasinya Di atas 100 Otomatis Kan Harusnya Lebih Gede Disini Kita Lihat Dari Dua Tes Dari Tes Masing Masing Dua Kali Kalau Glutoni Hero Ini Range Damagenya Untuk Mini Bomb Nya 133 K Sampai 136 K Kalau Kita Lihat Hawkeye Ini Yang Akurasinya Tembus 102 Ini Emang Mini Bomb Lebih Tinggi Damagenya 136 K Sampai 143 K Ini Emang Selisihnya Sekitar 3000 Sampai 7000 Lumayan Karena 15% Damage Terus Ini Active Weapon Yang Biru Kalau Teman Teman Gak Tau Ini Lihat Ada Biru Di Gambar Damage Yang Biru Itu Active Weapon Dari Skill Ketiganya Emma Nah Kalau Kita Lihat Yang Hero Yang Hero Ini Lebih Tinggi Dia Rangenya Antara 27K Sampai 29K Sedangkan Yang Pakai Akurasi Ini 26K Sampai 27K Selisihnya Lumayan 1K Sampai 2K Terus Total Damage Untuk Glutoni Hero Total Damagenya 5,8M Ini Test Pertama Yang Tadi Boss Kepompong Kala Berhasil Kita Kalain Kepompong Total Damagenya 5,8M Nah Yang Tes Kedua Ini Kepompong Nggak Berhasil Kita Kalahin Kepompong Melduk Ini Hasil Damagenya Totalnya Itu Cuma 5,6M Ini Yang Glutoni Hero Sekarang Kita Bandingin Dengan Yang Glutoni Hawkeye Ini Kita Lihat Untuk Tes Pertama Kepompong Berhasil Berhasil Kalain Berhasil Kita Hancur Itu Total Damagenya 5,7M Sedangkan Yang Tes Kedua Kan Kalah Juga Sama Sama Kayak Glutoni Hero Tes Kedua Disini Tes Keduanya Kalah Tapi Damagenya Cuma 5,4M Kalau Dibandingin Nama Glutoni Hero 5,6M Nah Itu Tadi Dia Hasil Tes Nya Teman Teman Kita Udah Lihat Sendiri Gimana Menurut Kalian Worth It Ngerbanin Attack 15% Demi 100 Akurasi Kalau Menurut Gue Dilihat Dari Sisi DPS Sama Total Damagenya Udah Kelihatan Kalau Build 100 Akurasi Dengan Ngerbanin Attack Itu Nggak Worth It Menurut Gue Udah Gitu Ada Yang Perlu Diinget Disini Gue Ngetest Nggak Pake Commander Nggak Pake Prototype Ini Sedikit Info Aja Kalau Commander Brian Hilt Sama Sama Adi Itu Efeknya Sama Sama Berdasarkan Attack Attack Hero Kita Jadi Kalau Ini Seandainya Tadi Gue Pake Commander Anggaplah Gue Pake Brian Hilt Itu Pas Efeknya Aktif Dari Set Glutoni Sama Hero Jauh Lebih Tinggi Daripada Yang Akurasi 100 Jadi Kalau Menurut Gue Mendingan Pake Glutoni Hero Tapi Ini Ada Tapi Ya Kalau Memang Bisa Ngejar 100 Akurasi Tanpa Ngurangin Attack Atau Setidaknya Attack Cuma Berkurang Dikit Kalau Menurut Gue Nggak Apa Digas Aja Dikejar Aja Itu 100 Akurasi Karena 15% Minibom Damage Minibom Itu Lumayan Ya Kalian Lihat Sendiri Kan Tadi Cuma Ya Semua Baik Lagi Ke Masing Masing Orang Mau Build Hero Kayak Apapun Terserah Yang penting Kita Main Happy Itu Aja Dari Gua Oh Ya Ini Pengingat Aja Ya Guys Hasil Dari Video Yang Gua Buat Ini Itu Nggak 100% Mutlak Semua Hasilnya Bisa Berbeda Karena Kan Faktor Nya Juga Banyak Mungkin Ada Faktor Faktor Selesai Sudah Video Gua Hari Ini Ketemu Lagi Video Gua Selanjutnya Kalau Kalian Suka Please Kasih Jempol Dan Di Subscribe Share Juga Kalau Perlu Oke Bye